Kitab Yesaya fasal 40 ayat yang ke-27 sampai 31 mencatat Mengapakah engkau berkata demikian hai Yaakub dan berkata begini hai Israel Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Rajawal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Di saat seseorang terus berupaya melakukan hal yang benar Tapi pada saat yang sama ia juga terus menghadapi adanya oposisi yang menghadang dirinya Belum lagi jika ia memperhatikan bagaimana orang-orang fasik Sepertinya terus bertambah makmur dan sukses dalam segala hal Sementara dirinya sebagai orang yang hidup dalam kebenaran Justru terus mendapatkan perlakuan yang semena-mena Dan selalu ada pada pihak yang kalah Otomatis lambat laun dirinya akan menjadi lelah dan lemah Merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan Merasa sudah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan Yang pertama Sesungguhnya Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Selalu terjadi atas sepersetujuan dari Tuhan sendiri Tidak ada satupun peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita Jika hal tersebut tidak mendatangkan kebaikan bagi kita Hanya saja Mungkin di saat ini kita masih belum bisa melihat Sisi kebaikan yang Tuhan peruntukkan bagi kita Tapi sesungguhnya Melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi Peristiwa yang baik maupun yang buruk Tangan Tuhan sedang ikut bekerja untuk merombak kehidupan kita Dia mengekspos dan membongkar segala jenis kualitas hidup manusiawi Yang masih kita miliki Dan menghancurkannya sepenuhnya Sehingga setiap area kehidupan yang kita miliki Dapat sepenuhnya dibangun dan memanifestasikan keilahiannya Dalam perikob di atas Nabi saya memperkenalkan keberadaan Tuhan Sebagai Allah yang kekal El Olam Yaitu keberadaan Tuhan yang menguasai jalannya sejarah hidupan umat manusia Dia berdaulat atas setiap peristiwa dan segala situasi yang dihadapi oleh umat manusia Dan dia selalu merancangkan kebaikan bagi umat pilihannya Jadi, jika saat ini Anda sedang menghadapi berbagai peristiwa yang tidak enak Hampiri dia dan bertanyalah Apa jenis perubahan yang harus aku munculkan dari dalam diriku Dengan meminta pertolongan roh kudus untuk menyingkapkan isi hati dan rahasia kehidupan yang Bapak miliki Kita akan menerima arahan dari rohnya Tentang area-area sikap hati, dasar keyakinan Ataupun gaya hidup sehari-hari yang harus kita ubahkan Dengan mengetahui area-area dari kehidupan yang harus kita selaraskan dengan firman Di saat kita melangkah mentaatinya Semua akan Tuhan bereskan secara begitu saja Masmur 126 ayat 1-3 Yang kedua Mereka yang menanti-nantikan Tuhan Akan menikmati terjadinya intervensi ilahi Saat Nabi Yesaya menegaskan tentang menanti-nantikan Tuhan Dia menggunakan kata Ibrani Hafah Yang bisa diartikan sebagai diikat menjadi satu Dengan cara dipilin atau dililit seperti kain Mengenai hal menanti-nantikan Tuhan Roh kudus mengajar saya untuk mempraktekannya Dengan mengimajinasikan janji Tuhan Ataupun kondisi lahiria yang masih harus kita tanggulangi Dan kemudian berdoa dalam bahasa Roh Mengalirkan aliran kehidupan Roh Bukan dengan cara berdoa secara meluap-luap Tapi dengan lembut Kita berkata-kata dalam bahasa Roh Sambil berusaha merasakan aliran kehidupan dalam batin kita Mulai mengalir keluar Dan mengubahkan berbagai fakta lahiria yang ada Sehingga menjadi seperti yang sudah Tuhan firmankan Dengan melakukan hal tersebut Sesungguhnya kita sedang menanti-nantikan Tuhan Kita memberi diri untuk disatukan Dipilin dengan realita hadiratnya Hal tersebut akan mengakibatkan kita menerima kekuatan baru Ditulis dengan kata Ibrani Halaf Yang memiliki arti berubah menjadi lebih baik Sehingga kita akan bisa naik terbang dengan sayap Raja Wali Kata naik terbang ditulis dengan kata Ibrani Alaw Yang berarti bangkit untuk mengatasi berbagai fenomena natural Ataupun berbagai keterbatasan lainnya Diangkat naik Diselipkan diantara titik-titik Maksudnya dibawa hidup dalam keilahian Saya meyakini Dengan kita terus menanti-nantikan Tuhan Hingga keberadaan roh kudus sebagai penolong penghibur dan pengajar Memanifestasikan dirinya Kita juga akan alami Bagaimana kehidupan kita akan dibawa memasuki dimensi keilahian Dan kedaulatan kuasanya Allah yang kekal itu Yang berdaulat atas sejarah kehidupan manusia Akan memanifestasikan dirinya Dan membawa kita mengatasi berbagai bentuk hambatan Halangan Atau berbagai fenomena natural lainnya Bersiaplah untuk memasuki dimensi supernatural Dan hidup di sana Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya